Saya demi Allah saya bilang, karena saya yang menyaksikan waktu itu saya itu ada kejanggalan. Meski kantongi kemenangan di pengadilan, pihak rumah sakit sejatinya telah lakukan mediasi dengan Yuliantika. Jalan damai itu ditolak hingga berujung di pengadilan negeri Tangerang. Jalan hukum yang ditempu Yuliantika lantaran merasa ganjal dengan pihak rumah sakit, pun jalur mediasi dipandang memonjokkan pihak Yuliantika. Saya mau tunjukkan bahwasannya kita sudah melakukan upaya-upaya mediasi. Upaya mediasi sudah lakukan, tidak terjadi, bahkan proposal sudah diajukan oleh kuasanya. Tetapi karena tidak ada kesepakatan dalam hal bagaimana mencari solusi dalam hal ini, ya pihak pengadu Yuliantika melajukan pengaduan kepada MKDKI, kemudian kegugatan pengadilan negeri Tangerang. Bahkan sebenarnya sudah ada upaya untuk melakukan laporan pidana. Tapi itu tidak bisa dilakukan karena memang harus melakukan pengadilan negeri Tangerang. Dia kan berjanji waktu itu. Waktu dia, waktu saya dipertemukan dengan dokter Anertesi, waktu dokter Anertesi dia akan bertanggung jawab sampai pulkan sampai sepenuhnya dia akan menggunakannya. Itu yang saya pegang. Kita mengadakan mediasi, Nah, tapi didatangin yang ada datangin di mediasi saya datang. Pengakuan pihak rumah sakit tegas dibantah Irwan Supandi, suami Yuliantika. Bagaimanapun, dirinya yang punya bukti foto terkait suntikan Anestesi sampai 12 kali, merasa ada yang ganjal dari sikap rumah sakit. Tak hanya tempuh jalur mediasi, mereka pun berulang kali membujuk Irwan untuk menyebut berapa uang yang diminta asalkan persoalan ini tak sampai terungkap ke publik. Sementara itu, pihak rumah sakit menyebutnya sebagai tindakan simpati serta empati. Mulai dari membawa Yuliantika ke rumah sakit rujukan hingga tanggung semua biaya pengobatan. Dia meminta apa, semacam bagaimana menyelesaikan apa dan berapa biaya yang harus di-cover untuk kebutuhan-kebutuhan. Rumah sakit justru menganggap bahwa ini adalah bagian daripada kebaikan dan empati dari rumah sakit. Bukan proposal itu justru menganggap menjustifikasi bahwa ada kesalahan yang sedemikian rupa diakui dengan proposal tersebut. Saya itu cukup aneh, cukup aneh. Kenapa pihak rumah sakit yang memberikan saya mobil, bawa saya ibadah menghasilkan saya mobil gitu kan, mau menyebutkan kebilang ke saya, menyebutkan, ayo mau minta uang, enggak apa aja, menyebutkan, minta saya kasih. Tapi asalkan cabut kasus ini. Dia bilang gitu kan, jangan sampai bumi. Nah itu sih yang kejanggalan kenapa kalau rumah sakit enggak bermasalah dan enggak isi saya itu enggak cedera medis di situ. Nah kenapa dia menawarkan uang ke saya? Yuliantika dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk ditangani lebih lanjut. Di sinilah kondisi Yuliantika terungkap, di mana mengalami pembengkakan serta terdapat tumor di turun belakang. Adanya pembengkakan di sinyalir akibat belasan kali dilakukan suntikan anestesi. Rumah sakit juga membawa Yuliantika ke rumah sakit ujukan, RSCM. Sudah ada perawatan, sudah ada tindakan, sudah ada pemeriksaan perunjang. Dan hal itu juga kami ajukan di pengadilan sebagai bukti bahwa rumah sakit memberikan empati, memberikan perhatian dengan perawatan yang terbaik kepada rumah sakit ujukan. Dan saya sih waktu pertama saya dapat informasi itu dibilangnya ya pegumpalan darah itu. Nah pas, pas yang kedua saya dapat informasinya itu keputusannya itu ada tumor di turun belakang nomor kebelas. Yuliantika hanya terbaring tak berdaya. Perjuangan untuk menjalani pengobatan berujung gagal, lantaran pihak rumah sakit meminta resumen rekam medis pertama. Ironisnya, berkas itu tak ada di tangan Irwan Supandi karena tak diberikan pihak rumah sakit. Tapi benarkah Yuliantika tidak meminta berkas tersebut? Rekam medis itu adalah milik rumah sakit. Resum rekam medis itu dapat diberikan maupun dicatat maupun dikopi oleh pasien atau keluarganya. Dan ketika gugatan ini diajukan di pengadilan negeri Anggara, kami memantah. Tidak benar tidak diberikan rekam medis. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan itu dapat diminta dan pada faktanya itu tidak diminta. Setelah itu kan pasien juga dirujuk dan dirawat di rumah sakit Cipto, RSCM. Nah, dan itu tentu ada tindakan medisnya, ada pemeriksaan penunjangnya, ada asuhan medisnya. Dalam hal itu, rekam medisnya ada di rumah sakit Cipto, RSCM. Nah, kalau pasien menginginkan rekam medis tentang kondisi bagaimana diagnosa terhadap pasien, rekam medis itu ada di RSCM, bukan di rumah sakit, bukan di Cipto. Saya tidak tahu apakah itu ada diminta oleh pasien atau keluarganya kepada RSCM. Saya kira pihak RSCM akan proaktif memberikan rekam medis itu. Kalau yang di RSCM ada, kalau yang dari buah hati Cipto sampai saat ini pun tidak ada. Makanya waktu saya ke rumah sakit, itu selalu dipertanyakan resum medis yang pertama. Saya juga, saya sudah bilang, saya sudah beberapa kali minta ke rumah sakit tersebut untuk memintakan, rumah sakit pertama untuk memintakan resum medis apa yang menyebabkan isi saya lumpuh. Nah, itu kan yang dokter Salaf itu minta ke saya. Kenapa bapak sebagai suaminya enggak meminta resum medis isinya? Nah, kata si dokter tersebut yang mau menangani saya, menyatakan reses atau ditolak kan? Benarkah pas ke kasus ini kembali jadi perbincangan panas, ada sebuah mobil warna biru yang kerap berhenti tengah malam di rumah Irwan Supandi? Ya, setelah, saya terus terang aja, setelah ada berita ini, istirahat saya naik lagi, itu sih saya, saya suka, tiga kali saya temukan ya, ada mobil berhenti di dekat rumah saya, apa, saya lagi kuat itu jam 12 malam, saya buang sampah gitu kan, saya jam itu ke dokter ke depan. Pertama, saya awal sih, satu kali, saya enggak jeriga sih, tuh, nafas kedua kali, ketiga kalinya, itu mereka matikan sen, nah itu saya baru jeriga sih, wah, apa dah nih, jalan-jalan kasus ini nih, apa dah, kasus ini naik lagi, bisa-bisa, maksudnya keamanan saya nih, bakalan, apa dah, terancam-terancam juga,